Lihat Mba Inu, belum apa-apa, bingin langsung tukar tempat, lihat deh Takut omah Iya kenapa emangnya, kok kita temen Bip, alo Bip Nggak kenapa, karena dia tahu ya Pokoknya udah Habib penyelamat deh, pokoknya thank you banget loh Bip ya Bener Bip, aku tuh aku ceritain sama semua orang yang Habib lakuin buat aku tuh Iya masya Allah Iya ya udah ceritakan yuk Iya lu gak banyak pengalaman Kan si yuk, kalau gue kan yang adanya Kita kedatangan penyanyi cantik yang wajahnya enggak berubah dari dulu sampai sekarang Oh kalau ini makin- Tetap ayu Tetap ayu dan makin cantik, ini dia Mbak Yunis Taraaa Tuh, Mbak Yunis mah baik, baru kenal Ayu satu hari dia langsung ramah Kalau aku kan udah lama berteman sama Mbak Yuni, alo man Ada teman, serius deh, teman aku tuh selebriti semuanya Mbak Yuni silahkan duduk Silahkan duduk, oke Silahkan duduk Suka kulineran di jalan ya Mbak Yuni ini tidak takut dengan berat badan Iya segini loh Aku punya tayangan dulu ini dia Oh iya Tuh, Mbak Yuni silahkan duduk Suka kulineran di jalan ya Mbak Yuni ini Tuh, Mbak Yuni silahkan duduk Selahkan duduk perasaan dari lahir segini aja ya Om ya segini aja badannya ya nih makan jajah bakso aku baru tahu tahu ini netizen banyaknya itu sering banget makan kulineran nggak takut gemuk ke tepung enggak sih sebenarnya kan diukur ya kan kan kalau misalnya udah makannya segini kan kita udah tahu tapi tetap makan waktu maksudnya enggak diet gitu enggak kalau keluar kota cara apa sih ada kulineran tuh pasti kalau pas lagi luang dan pengen gitu jalan tapi kan udah nggak kayak dulu kalau dulu tuh kan mesti wajib abis ngamen gitu jalan sekarang udah enggak sih udah maksudnya udah makin umur makin apa kalau lagi pengen ayah di seluruh ya pengen emang cari itu kamu taunya ini ya rawan jeng minul aja udah di promosikan ini makanan kaki lima kesukaan dari bayunya apa sih makanan makannya jajanan-jajanan apa bakso show aku pernah naik berat badanku gara-gara aku makan cilok setiap hari waktu itu di negara-negara naiknya setengah kilo ya Mbak ya sampai berat badanku 47 gara-gara setiap hari aku makan dua gitu 47 naik kata orang-orangnya haa anak aku 48 enggak agar-gara setiap hari aku makan cilok sekarang berat badannya berapa bu aduh a paling dua dua mpati haa besok deh kua Ayu berapa H2 42 enggak 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 emang jiwa yang marah-marah gitu itu karun suka bikin gemuk juga itu bener nggak judes kita coba reka adegan yuk ceritanya Mbak Yuni dan anaknya Wendy lagi ingin kulineran di pinggir jalan Ayu jadi penjual gado-gado yang menawarkan dagangnya ke Mbak Yuni dan juga Wendy pas mereka lagi makan Wendy kesel karena gado-gado nya pedas banget Wendy komplain ke Ayu sambil marah-marah dan minta uang ganti rugi datang Mbak Yunul sebagai anaknya Ayu baru pulang belanja dari pasar Wendy dan Mbak Yuni kaget karena ternyata Mbak Yuni adalah mantan Wendy saat SMP Wendy minta bantuin Wendy minta buatin gado-gado sama Mbak Yuni karena Mbak Yuni ini kalau bikin gado-gado sambil joget dan pasti enak Wendy minta ke mamanya untuk dinikahin dengan Mbak Yuni ya apa sih namanya apa sih ceritanya nggak nyambut bener lho makan sama ini nggak nyambut gitu apa sih enam tahun aku rasakan sepanjang itu gitu mohon maap bu yang bikin nggak nyambut ngomong lho mantan lagi mantan lagi coba cerita pertamanya apa jadi turunin hei ajang lu tahu kan ini ceritanya gado-gado nggak pada spageti disini hai 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 nah ini dan anaknya Wendy oke berarti Mbak Yuni kaget jahat sama anaknya Wendy panggilnya siapa udah tahu belum panggilnya bunda dong bunda 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 ini ada gado-gado nih wajah ini ada gado-gado nih wajah mbak jadi setiap beli satu gado-gado dapet dua ayam Bu ini macam depot iya macam depot macam depot mau dong gado-gado nya pedes mandul mantul kali saya mau tanya kalau bisa ibu kalau jalan sendiri nggak usah ajak supirnya iya anak wih gua ama ibu gua bedanya cuma dua tahun nggak bisa dong tapi gua nya nggak bisa dong dia gado ya pake semua ini bu ya pake pake semua yang saya tanya ibunya bukan bapaknya sebenarnya ya kenikir-kenikir gini ini tenang bener-bener makan ikit tenang mbak Oh kasih lihat kasih lihat ini beneran temenat ada 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 kagak kagak kalau datang lombang indul mana itunya kini-kini bumbunya mana datang lombang indul dan bertemu dengan W.T. mbak indul dan anaknya kamu udah papa pilih lagi berangkat dari pasar jam 6 baru pulang jam 6 pagi lagi dari zaman dulu ya dia joget gitu ya walau muntung-muntung kita liatnya juga ketawa aja itu siapa Bu ini anak saya kok tua anak-anak daripada itu maaf ada apa ini kenapa ini saya kenal ayam deh ternyata ini adalah mantan kekasihnya Wendy waktu SMP pun ini mantan aku bun waktu SMP jangan georgia mama siapa juga semua dipanggil ayam ya maaf ah bu ya saya dengar katanya anak ibu udah nikah sama Adam Jordan ibu kamu masih sendiri Nul aku masih sendiri disini aku aku juga masih sendiri aku ya nggak apa-apa Bu aku kan masih sendiri aku udah 44 tahun masih ceritanya bu ceritanya ceritanya kamu pernah dekat sama dia dekat banget Umi badan mau kenal pot begini kamu udah kecil aku kan kerja di bengkel kamu masih kecil jangan berani berani yang deket saya udah tua Bu saya udah tua kan kita waktu itu satu SMP dia sekolah saya jadi guru BK kita sangkatan Bu terus ibu ini anak ibu kenal kalau boleh saya mau ngelamar anak ibu ngelamar apa kamu kan sih enggak buka lowongan kerja Bunda kalau aku nikah sama Inul Bunda setuju nggak tanya ibunya Inul dulu ibu ah ibu mau gak saya nikahin beda dong ya maksudnya ibu setuju kalau saya nikahin abang-abang yang di belakang dong kamu gimana sama Inul kamu gimana sama dia ibu kak daripada aku milihin dia mending tukang sate aja kenapa anakmu kenapa iya anakmu kenapa kalau sama jual sate dapet sate banyak oh cuman bisa jual oh aku tahu kenapa kamu nggak mau sama aku apa apa kamu pacaran sama dia ya kamu jangan sebarang mendingan saya Bu kamu jangan sebarang dia itu bibir dari anak saya oh maaf ya Mbak Yuni makin ngaco kan ya kan makin ngaco ya kan ya kan makin ngaco kemana-mana tapi ya Mbak Yuni ini he 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 ngapain he he modern madir aja Mbak Yuni ini terkenal dengan lagu-lagu melonya ya dan kita mau tonton Mbak Yuni untuk nyanyi lagu dangdut tapinya ya lagu apa Mbak kira-kira kalau bagus lagu melo lagu dangdut apa Mbak iyo Mbak iyo iyo mbak ajarin joketok tenang bu di sini itu lagu apa aja bisa di dangdutin nggak bisa nggak bisa mesti latihan eh Mbak Mbak Mesti latihan kalau bali ini nggak bisa jangan jangan bisa dibanggar langsung ini nyala nggak sih he Mbak ini... halo aku mau diajarin oh iya ini ratu tenang lagu apa... lagu apa Mbak di dalam kolam tenangkan dulu airnya sepeding kaca bila mata terjun pada ibu yang itu caranya caranya tak sama menggoda janda linca ayo bu yui ase 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 tenang-tenangku biarkan saja dia duduk tenang-tenang senyum-senyumku masak-senyum dari jauh kori yang senyum tandanya hatinya mau yaa 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 ase ase tenangkan dulu airnya sepeding kaca bila mata sesuai pada dari sentiasi caranya tak sama menggoda percaya dari dan kan lantik ase ase tidak kan saja dia duduk tenang-tenang senyum-tenang ase 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 kalau dia senyum tadanya hatinya mau Kalau dia senyum, tananya adanya mau Lagunya bercerita tentang apa sih mbak? Hmm sebenernya itu buat single mom Oke single mom Single mom Enggak kamu mau mom Udah mah Nanti datengnya mbak Yuni ya Kalau Yuni ya Nanti dia ya Keputusan aku seksinya acara, karena temen aku selebriti semua aku data-datanya yuk Karena database lagi kamu Database Iya, iya, iya Orang udah tau yuk, lu menikah yuk Everybody knows Dan terus lagu ini berarti untuk semua single mom Single mom Single mom Buat janda, buat duda, buat yang sendiri yang belum menikah Atau ditinggal, atau apa Pokoknya yang sendiri Oke, nah ini siapa penciptanya? Badai Oh badai Ini lagu baru loh Iya lagu baru Biasanya kan saya nyanyiin lagu, apa, lagu recycle Oke Tapi ini lagu baru Nah kenapa akhirnya memilih untuk sesuatu yang baru nih? Hmm, nyoba karena liriknya relate banget Oke Ringan ya Bukan ringan, maksudnya sesuai dengan apa ya Ya kalau jadi single mom tuh begitu Eh kalau sendiri tuh begitu Oke Gak mudah Nah ini untuk para yang sendiri kayaknya mereka udah gak suka kalau kita banyak ngobrol Mereka pengen denger langsung kayaknya ya Boleh Lagunya sekarang ya Mbak Ini kebetulan disini gak ada yang sendiri Tadi pagi saya acara sendiri semuanya Yang isi acara Seberi pagi Gimana lagi Kan pagi-pagi ambil semuanya single Jadi lebih Oh tadi Tadi relate banget Uh sendiri semua Apa-apa karena kita sendiri semua disini kok ya Kalau mereka kan kalau yang diambil kan sendiri memang pilihan mereka ya Mereka nyaman banget gitu ya Mereka nyaman banget gitu ya Hahaha Hahaha Ben